Ya pemirsa kita beralih ke berita olahraga Hubungan antara Christian Gonzalez dengan mantan klubnya Madura United kian memanas Setelah Gonzalez melaporkan manajer tim Haruna Sumitro atas tuduhan pencemaran nama baik Kali ini giliran pihak Madura United yang menuntuk balik Pemain naturalisasi itu dan meminta ganti rugi senilai 10 miliar rupiah Hal tersebut disampaikan manajer Madura United Haruna Sumitro Dalam acara jumpa pers di hadapan awak media di Surabaya Haruna yang didampingi pengacaranya mengatakan Langkah striker naturalisasi itu melaporkan dirinya dan akun resmi klub Madura United ke pihak berwajib Atas dugaan pencemaran nama baik adalah hal yang keliru Menurutnya justru pemain berusia 41 tahun itulah yang telah melakukan pengingkaran kewajiban Sebagaimana yang telah diatur dalam klausal kontrak Sehingga manajemen memutuskan untuk memecat Gonzales secara tidak terhormat Selain itu dalam tuntutannya pihak klub memberi waktu selama 3 hari kepada Gonzales Untuk segera mungkin mengembalikan uang sebesar 650 juta yang telah dikeluarkan Madura United Selain itu mantan penyerang timnas itu juga diwajibkan membayar ganti rugi Baik material maupun imaterial sebesar 10 miliar rupiah Saat itu juga kita sudah melakukan pemecatan kepada saudara Gonzales Dan akibat pemecatan itu saudara Gonzales harus beri waktu paling lambat 3 hari Untuk mengembalikan seluruh uang yang sudah diterima oleh saudara Gonzales Yang nilainya adalah 650 juta Dan kemudian dia telah melakukan perbuatan melawan hukum Melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pencemaran nama baik klub Dan pengingkaran terhadap kontrak Karena itu kami menuntut saudara Gonzales melalui jalur hukum Yang nilai ganti ruginya sebesar 10 miliar Manajemen tim berjuluk Laskar Sampai Kerap Memutuskan untuk juga mencabut surat peminjaman Gonzales ke klub Liga 2 PSS Seleman Dengan begitu status El Loco bersama klub berjuluk Super Elang Jawa tersebut menjadi ilegal Ahmad Effendi, Surabaya TV